Halo Daikas dari Indonesia, jumpa kembali dengan saya, Smooth Shop Kali ini kita akan membahas tentang Kinsmart Lotus Exige S Keluaran tahun 2012, warna hitam metalik Ayo kita mulai Sebelum kita masuk ke proses unboxing Terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu ya guys Ini adalah Kinsmart 2012 Lotus Exige S Sedangkan untuk bagian atas disini ada tulisan Daikas Metal Scale Models untuk 3 tahun ke atas Dan logo Lotus Jadi produk ini sudah mendapatkan lisensi resmi dari pabrik mobil Lotus ya guys Baik kita lanjut ke bagian belakang Disini ada tulisan Official License Product Dan berbagai merek pabrik mobil tertera di sebelah kanan disini Selanjutnya untuk bagian bawah Tidak ada yang perlu saya bahas Baik untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup Selanjutnya kita masuk ke bagian daikas Ini dia mobil yang akan kita bahas hari ini Lotus Exige S keluaran tahun 2012 Kita ukur dulu ya guys Panjangnya 12,5 cm Sedangkan tinggi 3,5 cm Dan lebar 5,5 cm Baik kita lanjut ke bagian depan Untuk lampu depan menggunakan Mika Sedangkan bagian tengah disini ada logo Lotus ya guys Bagian grill terbuat dari bahan plastik Bumper bawah juga dari bahan plastik Baik kita lanjut ke bagian atas Kaca depan dan belakang menggunakan Mika Sedangkan kaca spion terbuat dari bahan plastik Spoiler belakang terbuat dari bahan besi Untuk bagian belakang disini ada tulisan Lotus ya guys Bagian mesin Ada tulisan Lotus Baik kita lanjut ke bagian samping Ban terbuat dari bahan karet Peleknya dari bahan plastik Pintu kanan dan kiri bisa dibuka Stirnya ada di sebelah kiri Stir dan tempat duduk bagian dalam terbuat dari bahan plastik Baik selanjutnya kita pindah ke bagian belakang Disini ada tulisan Lotus ya Bagian plat nomor ada tulisan XHS Lampu rem yang warna merah ini menggunakan Mika Sedangkan bumper bawah terbuat dari bahan plastik Kenalpot bawah juga terbuat dari bahan plastik Baik kita lanjut ke bagian bawah Disini ada tulisan 2012 Lotus XHS KT 5361 skala 1 banding 32 King Smart Man in China Bagian bawah ini yang warna hitam Semua terbuat dari bahan plastik Mobil ini adalah tipe pullback ya guys Jadi seperti ini Baik untuk pembahasan mobil Lotus XHS ini Menurut saya sudah cukup Buat anda yang berminat silahkan cek link di bawah Dan sampai jumpa di video saya berikutnya Terima kasih sudah menonton sampai selesai Sampai disini dulu video saya hari ini Saya dari Smooth Shop Pamit undur diri Stay tuned for the next update Jangan lupa untuk memberikan pendapat anda ya guys Tentang diecast ini Sebisa mungkin akan saya jawab Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe Salam Diecaster Indonesia Bye-bye Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe